Baik teman-teman jadi disini saya akan ajarkan bagaimana cara untuk membuat repeater Nah repeater itu artinya begini misalnya teman-teman pakai orbit ya Nah kita di kupang kemudian di daerah-daerah seperti sabu, alo, rote dan lain-lain masih mengandalkan modem ini Jadi orbit ini kita gunakan tetapi jangkauannya terbatas ya Hanya bisa misalnya 25 meter atau sekian ya sekian meter saja Nah jadi supaya agar jangkauannya itu bisa lebih jauh kita bisa menggunakan namanya tapeling router atau access point Nah ini akan membantu untuk memperlebar atau memperjauh jangkauan Nah jadi misalnya begini teman-teman rumahnya menggunakan orbit Kemudian tetangga atau keluarga di rumah sebelah ingin menggunakan orbit tetapi sinyalnya tidak sampai Maka bisa menggunakan ini ya Nah seperti ini Begitu juga mungkin teman-teman memiliki rumah lantai 1, lantai 2, lantai 3 misalnya begitu ya Nah contohnya saya disini saya ada punya tiga lantai ya punya tiga lantai Jadi orbit di lantai 1 tidak menjangkau lagi di lantai 2 dan lantai 3 Untuk itu saya akan melakukan setting yaitu orbit di lantai 1 Nanti untuk repeater ya router ini di lantai 2 sekaligus lantai 3 dia menjangkau dua lantai sekaligus ya Nah jadi bagaimana cara untuk kita memperlebar jangkauan orbit ini ke lantai 2 dan lantai 3 ya Kira-kira seperti itu kebutuhannya Nah berikut ini kita akan langsung setting saja ya Jadi langkah yang pertama Anda perlu melakukan registrasi orbit ya Dengan menggunakan KTP, KK sampai aktif internetnya pastikan sudah aktif Ya ini saya tempatkan disini saja orbitnya Kemudian nah pastikan nyala dulu ya Nah jadi nyala dulu sampai lampunya semua itu nanti nyala Ini kan saya baru hidupkan Setelah itu kita akan memasang ini lagi ya Routernya Jadi orbitnya sudah nyala hubungkan ke adapter ya adapter listrik itu Kemudian sekarang giliran routernya Nah ini router saya menggunakan yang TP-Link AC750 Oke jadi saya pastikan sudah terhubung Ya tinggal menunggu lampunya nyala Orbit lampunya sudah nyala semua Nah kita sambil menunggu Routernya nyala juga ya Oke sekarang kita akan melakukan setting untuk menghubungkan antara modem orbit dengan router ini melalui komputer atau laptop ya Nah ikuti cara berikut ini Baik jadi sebelum melakukan setting orbit untuk dihubungkan ke router melalui komputer Anda pastikan di belakang ya di belakang router ini ada yang namanya password dengan SSID Nah ini harus Anda catat ya password dengan SSID ini Anda harus catat Kemudian nanti untuk sebagai setting ke komputer Nah ini yang di bagian belakang router Begitu juga dengan password dari modem orbitnya dengan SSIDnya harus Anda hafalkan atau Anda catat untuk kita setting disini Oke baik sekarang kita akan melakukan setting antara orbit modem dan juga router TP-Link Nah jadi Anda buka di bagian SSID Wifi Anda lihat disini Nah untuk TP-Link ada 2 SSID sedangkan modem orbit ada 1 SSID yaitu mauboy.com Kalau TP-Link ada 51A9 dengan 51A9 yang 5J Oke jadi sekarang kita akan hubungkan ke yang 51A9 saja ya Jadi bukan yang 5J Yang 51A9 kita connect ya Masukkan password atau pin yang ada di bagian belakang router TP-Link ya Bukan modem orbit tetapi yang di TP-Link Nah disini saya akan masukkan pinnya ya Yang tertera di bagian belakang modem Nah kalau sudah berhasil saya klik next ya Nah saya klik next tunggu sampai dia terhubung Jadi untuk pin bisa saja berbeda antara satu router TP-Link dengan router TP-Link lainnya ya Nah jadi dia sudah koneksi seperti ini Nah saya akan-akan ada jaringan internet coba kita lihat apakah ada jaringan internet Nah kita buka google Nah memang dia sudah koneksi dengan TP-Link tapi TP-Link ini belum mengandung internet Karena belum terhubung ke modem Jadi pasti google nya itu dia gagal ya Tidak bisa masuk karena tidak mengandung internet ya Nah setelah itu Anda klik di bagian address bar Lalu ketik namanya TP-Link wifi.net ya Persis seperti ini TP-Link wifi.net lalu enter Nah setelah enter dia akan masuk ke menu Nah menu TP-Link yang 51A9 ini ya Nah kita bisa refresh saja juga tidak masalah sebenarnya ya Oke kita tunggu sampai dia terkoneksi atau masuk menu nya di dalam TP-Link ini Intinya adalah sedang connect ya seperti ini Nah coba saya matikan Saya hidupkan lagi Kemudian koneksi TP-Link 51A9 ya Nah dia connected Saya coba refresh lagi Nah sekarang silahkan Anda masukkan password login ke router ya TP-Link nya Jadi password ini terserah Anda ya New password Harus 6 sampai 32 karakter dan mengandung urus besar kecil Nomor dan simbol Oke Nah saya masukkan ya Setelah new password saya confirm lagi Nah Harus sama ya Antara password yang diatas dengan password konfirmasinya Ketik atau klik di let's get start Sampai muncul operation sukses Nah Kalau sukses begini dia akan masuk Jadi jangan lupa password yang tadi ya Ya sudah Anda masukkan baru-baru ini Nah kemudian Disini Anda sesuaikan dengan tempat atau lokasi Time zone Tempat tinggal Anda Jadi karena saya di Kupang Saya pilih yang UTC plus 8 Kalau Anda yang di Jakarta Atau Indonesia Barat UTC plus 7 ya Nah jadi kalau yang plus 7 Sudah ada tulisan Jakarta Nah disini Nah Kita lihat Plus 7 itu ada Bangkok, Hanoi, Jakarta Karena saya di Kupang Indonesia Tengah Jadi saya pilih yang Singapur Ya Kuala Lumpur dan Singapur Nah seperti itu Nah ini kita jangan next Tapi kita change mode Jadi sebaiknya kita change mode dulu Kenapa Nah Anda lihat disini Mode Jadi kita sedang dalam mode router Jadi kita sekarang Mas mau Menggunakan penguat sinyal Yaitu range extender mode Ya Atau penguat sinyal Atau dengan kata lain Repeater Nah jadi Kita klik yang di bagian sini ya Range extender mode Bukan access point Atau bukan router Jadi range extender mode Ini penting Harus Anda tahu Ya Supaya jangan menggunakan kabel Kalau dengan access point Harus menggunakan kabel Tapi kalau ini tidak perlu Ya Oke setelah pastikan klik disini Lalu klik ok Nah biarkan saja dia reboot Atau dia restart Nah ketik reboot Oke Tunggu sampai proses rebootnya selesai Atau proses restartnya selesai ya Sampai 100% Nah sekarang Anda harus memasukkan password Yang barusan Anda ubah tadi ya Password login di Router tp-linknya Oke Lalu klik login Nah seperti ini ya Pastikan dia login Nah disini masih terhubung ke tp-link Nah dia akan scan yang 2,4 Hertz ini Ya Jadi perlu Anda perhatikan Modem orbit hanya mengandung 2,4 GHZ Gigahertz Ya Tidak mengandung 5 gigahertz Nah oleh karena itu 2,4 gigahertz ini Anda klik disini Pastikan klik yang di SSID Wifi Dari modem Anda Ya Dari modem Anda Bukan dari yang lain ya Nah jadi pastikan klik di mauboy.com Ini adalah SSID Dari modem orbit Ya MAC addressnya sudah ada Nah Begitu Anda klik disini Maka Masukkan password Password yang Mau masuk disini Yang harus dimasukkan disini adalah Password dari modem Orbit Bukan dari tp-link ya Ingat Password dari modem orbitnya Nah Apabila Anda sudah memasukkan Password dari modem orbit Anda klik OK Ingat Ini 2,4 GHZ Atau gigahertz Nah Dia akan melakukan Scanning lagi terhadap yang 5 gigahertz Kalau tidak ada reaksi Tidak apa-apa Anda klik saja Refresh Coba ya Klik refresh Nah Ini yang dia seleksi Yang 2,4 gigahertz ya Nah Pastikan Mauboy.com Nah Jangan ya KFC ini jangan ya Mauboy.com Masukkan password lagi Klik OK Nah Dia akan select lagi yang 5 GHZ ini Nah 5 GHZ atau 5 gigahertz ini tidak ada Jadi Tidak perlu ya Langsung saja Anda lakukan skip Klik skip saja Karena ini tidak Tidak ada dalam modem orbit Jadi kita akan menggunakan yang 2,4 gigahertz Nah Disini klik skip Nah Oke Untuk yang Ini Anda bisa lihat Ya Extend SSID Ini ada 2 Yang pertama adalah Mauboy.com EXT Artinya extender Ya Dia ambil SSID ini dari Modem orbit Ditambah dengan underscore extender Nah Seperti ini ya Nah Oleh karena itu Yang untuk yang 5 gigahertz ini kan tidak berguna Tidak berfungsi Jadi Anda hide SSIDnya saja Ya Passwordnya itu terserah Ya Tapi ini sebenarnya tidak berguna Jadi hide saja Jadi kita akan menggunakan yang Ini Saya ubah menjadi Ext ini misalnya Lantai 2 ya Nah Seperti itu Nah Kalau sudah seperti ini Saya bisa ubah password SSID Berbeda dengan password modem Nah Jadi Untuk password ini kita buat Berbeda Nah Oke Jadi saya buat berbeda saja Jadi saya tidak samakan Password ini dengan Modem orbitnya Itu berbeda Jadi SSID Untuk momboy.com Lantai 2 ini berbeda ya Nah sedangkan yang Lantai 5 ini Maaf bukan lantai 5 ya Lantai 3 Yang 5 gigahertz ini Kita Sembunyikan saja Karena tidak berguna ya Oke Kita klik next Nah seperti itu Maka akan ada Semerinya Ya Semerinya ini akan muncul Jadi Semerinya Seperti ini Nama Dengan password Sedangkan SSID nya Tidak ada ya Nah Seperti itu Oke Kita klik save Ya Jangan lupa Klik save Nah Klik save Dan biarkan Apply setting nya Berjalan ya Nah Ini ada perubahan Konfigurasi berjalan Nah Apabila seperti ini Muncul ya Password Dengan SSID nya Muncul Nah Ini sudah berhasil Ada tinggal I have Connect Extended Network Ya Klik yang ini Lalu klik finish Saja ya Nah Jadi kita akan Menggunakan yang Lantai 2 Sedangkan yang Ini tidak digunakan SSID nya Tidak kelihatan ya Kita tidak muncul Oke I have connect The extended network Lalu klik finish Nah Perhatikan Di klik finish ini Anda lihat Di SSID Sekarang dia sudah Berubah ya Nah Sudah berubah Sebenarnya ini Sudah tidak ada lagi Ya Ini yang Lantai 2 Nah Yang tadi 5 GHz Itu tidak muncul ya Nah Seperti itu ya Sudah tidak muncul Nah Saya Matikan Saya coba hidupkan lagi Nah Yang ini Nah Jadi Untuk TP-Link Sekarang sudah hilang Jadi hanya muncul Yang Modem Orbit nya Saja Dengan yang Lantai 2 nya Saja Nah Seperti ini ya Jadi Ini password nya Berbeda ya Antara modem orbit Antara modem orbit Dengan router TP-Link nya Sudah berbeda Nah Oke Berarti ini sudah sukses Oke Jadi saya akan Melakukan koneksi Ya Sekarang Saya Melakukan koneksi Ke Sini Ke Mowboy.com Lantai 2 Nah Mowboy.com Lantai 2 ini Adalah sinyal Dari Router TP-Link Ya Saya klik connect Saja Lalu saya masukkan Password nya Nah Setelah masukkan password nya Saya klik next Nah Dia Akan Terhubung Ya Dia akan terhubung Ke Sini Ke Router Dan router ini sudah terhubung Ke Modem Orbit Nah Kita lihat ya Can connect to this work Next work Oke Saya close aja Saya coba Connect lagi Nah Saya masukkan Pin ulang Kenapa tadi Dia tidak terhubung Karena password nya Salah Jadi saya Ubah lagi Dengan password Yang benar ya Yang sudah kita Setting sebelumnya Nah Ini sudah connected Nah Sekarang Saya coba Buka google ya Nah Sekarang Saya coba Buka google.com Lagi Saya enter Google.com nya Nah Berhasil ya Jadi Sudah berhasil Untuk Masuk Ke Dalam Router TP-Link Dan Router TP-Link ini Sudah berhasil Memancarkan Sinyal dari Modem Orbit nya Nah Sekarang Saya akan Pindahkan Router TP-Link ini Ke lantai 2 Dimana Di lantai 2 Dia akan Memancarkan Sinyal ke Lantai 3 Dan lantai 2 Dari lantai 1 Yaitu Dari Modem Orbit ini Jadi Saya langsung Lepas Sinyal dari Adapter nya Saya cabut Adapter nya Ini Saya akan Pindahkan Modem nya Ini Ke Lantai Lantai 2 Jadi Di lantai 2 Ini Saya akan Pasang Adapter nya Dan Modem nya Ini Akan Saya Gantung Oke Jadi Router Ini Ada Pengait nya Jadi Saya akan Kaitkan Di Perbatasan Antara Lantai 2 Dan Lantai 3 Jadi Supaya Dia bisa Mengcover Sinyal Di Lantai 2 Dan Lantai 3 Jadi Saya akan Gantung Dia Di Sini Oke Jadi Sudah Terhubung Kesini Jadi Dia Sudah Bisa Mengcover Lantai 2 Dengan Lantai 3 Untuk Jaringan Internet nya Melalui Penguat Sinyal Atau Repeater Ini Oke Jadi Seperti Itu Caranya Oke Jadi Dengan Demikian Kita Sudah Berhasil Melakukan Setting Koneksi Antara Modem Orbit Dan Juga Router TP-Link Jadi Misalnya Saya Berada Di Lantai 3 Saya Tidak Bisa Menjangkau Sinyal Orbit Modem Yang Ada Di Lantai 1 Maka Saya Akan Menggunakan SSID Dari Ini Moboi.com Lantai 2 Nah Kita Lihat Ya Karena Saya Berada Di Lantai 1 Jadi Sinyalnya Agak Lemah Jadi Saya Menggunakan Kalau Saya Di Lantai 1 Saya Menggunakan SSID Atau Wifi Yang Dari Modem Orbit Ini Secara Langsung Nah Disini Oke Saya Masukkan Password Jadi Saya Akses Internet Melalui Modem Orbit Apabila Di Lantai 1 Nah Jika Saya Berada Di Lantai 2 Atau Lantai 3 Dimana Sinyal Modem Orbit Ini Lemah Atau Tidak Terdeteksi Maka Saya Akan Menggunakan Sinyal Dari Repeater Lantai 2 Nah Seperti Ini Jadi Dengan Satu Sarat Modem Ini Harus Tetap Hidup Kalau Modem Ini Dia Mati Atau Tidak Ada Internet Maka Repeater Atau Penguat Sinyalnya Juga Tidak Akan Mengandung Internet Ya Seperti Itu Tidak 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 Tidak